Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terus mendorong pelaku usaha mikro untuk melakukan sertifikasi produk Kemenkop UKM juga mendorong percepatan sertifikasi halal pada rumah potong hewan khususnya untuk jenis unggas. Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UKM terus berupaya mendorong para pelaku usaha mikro untuk melakukan sertifikasi produk melalui sinergi lintas sektor. Kemenkop UKM menilai sinergi lintas sektor harus diperkuat khususnya dalam upaya meningkatkan jumlah kepemilikan perizinan usaha hingga standarisasi produk bagi usaha mikro untuk memperkuat ekosistem usaha. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Julius dalam keterangannya menyebut pihaknya terus melakukan berbagai kesepakatan seperti pemenuhan target dalam memfasilitasi penerbitan nomor induk berusaha, sertifikasi produk halal, nomor izin edars, serta hak merek dagang bagi usaha mikro sebagai komitmen bersama. Lebih lanjut, Julius menekankan perlunya strategi komunikasi dalam menyosialisasikan pentingnya standarisasi dan sertifikasi bagi usaha mikro yang dapat dijadikan referensi dan acuan bersama. Untuk itu perlu ada pengebagian peran masing-masing pihak yang memiliki program pembinaan dan pendampingan bagi usaha mikro dalam rangka menerbitkan NIB, sertifikasi produk halal, nomor izin edar, maupun hak merek dagang. Saat ini Kemenkop UKM mendorong percepatan sertifikasi halal pada rumah potong hewan khususnya unggas terkait dengan diberlakukannya mandatory sertifikasi halal bagi produk makanan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024. Kemenkop UKM juga terus berupaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro terhadap pengurusan hak kekayaan intelektual dan keamanan pangan. Kedua hal ini dinilai penting untuk menunjang peredaran produk yang berkualitas di tengah masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Kedua hal ini dinilai penting untuk menunjang peredaran produk yang berkualitas di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton!